Intro Narkoba sepertinya susah sekali dihilangkan dari gambaran dunia selebritis Selalu saja setiap tahunnya ada berita artis ditangkap memakai narkoba Seolah-olah tiada kapok dan efek cerahnya Berikut sederet selebritis tanah air yang tertangkap menggunakan obat-obat terlarang dan narkoba Di urutan pertama ada Lucinta Luna Sosok artis yang kontroversi ini ditangkap pada 11 Februari di apartemenya Atas perbuatannya, Lucinta dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara Dan sampai saat ini Lucinta masih berada dalam Hotel Prodeo Model cantik Vitalia Sesa juga ditangkap karena memakai narkoba Sebelumnya Vitalia juga pernah tertangkap menggunakan narkotika Ada aktor senior Tio Pakusadewo yang juga pernah tertangkap sebelumnya Harus tertangkap dan positif menggunakan narkoba Seolah-olah tiada kapok dan terpuruk di dalam lubang yang sama lagi Siapa sangka sosok Roy Kiyosi, sosok yang konon bisa meramal ini Dinyatakan positif memakai obat terlarang Roy mengaku menggunakan obat terlarang dikarenakan depresi akan sepinya job Roy Kiyosi mendapatkan keringanan hukuman dari pihak pengadilan Roy harus menjalani proses rehabilitasi selama 5 bulan lebih Agar bisa sembuh dari ketergantungan obat Ada aktor ganteng Dwi Sasono yang tertangkap di bulan Mei di kediamannya Dwi mengaku menggunakan ganja sudah sejak lama Dan Dwi Sasono mendapatkan hukuman rehabilitasi selama 6 bulan Kini Dwi Sasono sudah kembali menghirup udara bebas Dan kembali bersama keluarga tercinta Aktris dan model cantik Catherine Wilson harus mengalami hal serupa Keket panggilan akrab Catherine tertunduk malu saat polisi menangkapnya Keket ditangkap di rumahnya sendiri dengan barang bukti sabu-sabu Dramar dari band BIP dan Cerox juga tertangkap karena obat terlarang Dan yang mengejutkan dari penyanyi cantik Reza Artamevia Reza sebelumnya juga pernah terkait dengan masalah narkoba bersama dengan guru spiritualnya Reza Artamevia tertangkap di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur pada bulan September lalu Lalu berikutnya datang dari Milen Daru atau yang lebih dikenal dengan disebutan Milen Serus Milen yang merupakan kebonakan dari penyanyi Ashanti ini terbukti bersalah karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Milen tertangkap di kawasan Jakarta Utara setelah Milen ada sosok aktris Iyut Bing Selamat Godaan untuk menggunakan obat terlarang nampaknya sulit dihilangkan Entah faktor apa yang memasuki pikiran selebritis tersebut Seolah-olah tidak kapok dan berkaca dengan kejadian yang sudah pernah ada Semoga di tahun depan berita mengenai artis dan narkoba sudah bisa kurang atau juga menghilang Terima kasih telah menonton!